Puji klinis acak di Together COVID-19 Trial melibatkan peneliti dari Amerika Serikat, Brasil, dan Kanada menyimpulkan bahwa Avermectin tidak bermanfaat untuk tangani COVID-19. Avermectin adalah salah satu obat yang dikaji untuk alifungsi bagi pasien COVID, seperti juga obat-obat lain yang akhirnya digunakan untuk pasien COVID. Avermectin yang aslinya obat cacing untuk manusia dan ternak dipromosikan sebagian pihak, hingga juga banyak diburu konsumen di Amerika Serikat. Bagi para pendukungnya, termasuk Pierre Corrie dari Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, faktor harga menjadi kelebihan Avermectin. Menurut Dr. Corrie, munculnya kontroversi seputar Avermectin adalah karena obatnya murah, sehingga tak akan menguntungkan industri farmasi. Avermectin memang harganya murah. Menurut Team Together Trial, harga normal umumnya hanya sekitar 5 dolar atau 70 ribu rupiah per pengobatan. Meski demikian, menurut Team Together Trial maupun pakar kesehatan lainnya, rendahnya harga obat jangan dijadikan faktor penentu utama untuk menggunakan obat sebagai terapi melawan COVID. Yang diutamakan tetap keampuan obat untuk menyelamatkan pasien. Apalagi hasil riset awal dari Mesir yang selama ini menjadi referensi utama pendukung Avermectin telah dicabut oleh Jurnal Kesehatan dan Science karena diragukan keabsahannya. In this study from Egypt reportedly that there just was the data set didn't make any sense and it looked like they're sort of a cut and paste and like that the people were duplicate people and so that the data wasn't actually real and was fabricated was the concern. So as the story goes that people questioned the investigator and then an investigator did not have a good response. Tapi peneliti termasuk di University of Minnesota juga terus melakukan pengujian atas Avermectin, termasuk keampuhannya melawan varian lambda. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.